Intro Saya kaget ini orang kok berani banget ngerima orang yang belum dia kenal baik kayak saya Setiap malam dia doain saya Dia bernangis, berdoa, kalau saya lagi nagi saya dipijitin Dari situ saya lihat Yesus Maksudnya saya keluarga bukan, satu family bukan, satu gereja juga bukan Percaya bahwa bukan hukuman mati yang buat orang kapok Tapi kepedulian, cinta, dan kasih yang buat seorang brutal bisa kembali menjadi orang yang baik Selamat siang God Lovers Shalom Selamat datang dalam acara Diaspora TV Talkshow bersama saya Pendeta Martin Harefa Jika Anda berusia di atas 50 tahun Atau Anda pencinta sepak bola Pasti Anda tidak asing dengan legenda sepak bola Yaitu Almarhum Rony Patinasarani Mantan Kapten Tim Nasional Indonesia Kali ini adalah Pendeta Yeri Patinasarani Putra kedua dari Almarhum Rony Patinasarani Beliau mantan pecandu narkoba yang kemudian dipanggil Tuhan Untuk melayani Tanpa berlama-lama lagi kita sapa beliau Shalom, selamat siang Bung Yeri Salam sehat Saya panggil Bung aja ya Boleh Pak, silahkan Apa kabar Bung? Baik Pak Sebelum kita memulai talkshow kita Siang hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu ya Baik Pak Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami Khususnya bagi hambamu Pendeta Yeri Patinasarani Kami ingin mendengar Kami ingin bincang-bincang dengan hambamu Mengenai pengalaman hidupnya dan perjumpaannya dengan Tuhan Dan juga pelayanannya hari-hari ini Kami mohon roh kudus menuntun pembicaraan kami Sehingga setiap yang mendengar acara ini sungguh diberkati Sungguh dikuatkan iman percayanya Dan bahkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan talkshow ini ke dalam tanganmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Amin God Lovers Saya ingatkan bagi mereka yang belum subscribe Untuk melakukan subscribe Demi Diaspora TV Jika Anda suka dengan tayangan ini Anda juga boleh melikinya Dan juga memberikan komen atau memberikan usulan Nah Bung Yeri bisa cerita masa kecil Anda Anda lahir dan besar di mana Dan apa pengalaman masa kecil yang berkesan Iya Pak terima kasih Jadi saya lahir di Jakarta Lalu saya tiga bersaudara Nah masa kecil saya itu sebenarnya sudah mengarah ke satu profesi atlet Pak Oh Saya pemain bola saya pemain tenis Pak Jadi saya menekuni tenis junior nasional Sampai saya punya ranking lah Waktu itu kalau saya tidak salah ranking 4 junior 16 tahun ke bawah Jadi saya habiskan masa kecil saya untuk menekuni olahraga tenis profesional Secara khususnya di bidang di kelas junior Pak Oh iya Jadi hari-hari dihabisi waktunya dengan sekolah dan lapangan tenis gitu ya Iya Hari-hari Itu dorongan dari orang tua atau memang keinginan yang muncul dari diri sendiri? Keinginan dari diri sendiri sih Kebetulan memang Bapak itu kan selalu mencoba mencekoki sepak bola Tapi entah kenapa saya tuh kayak kurang tertarik gitu Dan kayaknya Bapak juga besar hati gak memaksakan Akhirnya saya tertarik juga dengan olahraga tapi cabang yang lain gitu Kebetulan di dekat rumah saya ada lapangan tenis tuh saya kayak tertarik Terus saya mulai inisiatif latihan latihan selama-lama suka Dan akhirnya jadi serius untuk menekuni olahraga ini Sebagai profesional junior gitu Pak Dan punya prestasi di sana? Dan punya prestasi ada ranking nasional saya Iya Nah benar gak Anda kenal narkoba ketika Anda masih kelas 1 SMP? Dan bagaimana seorang bocah kelas 1 SMP bisa kenalan dengan narkoba? Itu ada orang yang memberikan, mengajak, memfasilitasi atau memang keinginan mau coba-coba? Nah juga ada cerita, benar gak Anda sampai pernah 8 kali dikeluarkan dari sekolah? Bisa cerita? Iya, jadi saya juga lumayan berprestasi Pak di sekolah Jadi saya gak ada masalah dengan krisis gambar diri gak ada, broken home gak ada Kayaknya saya mudah lihat masa depan cerah saya tuh waktu itu Nah waktu saya baru lulus SD, masuk SMP Ya seperti layaknya lah, orang-orang sekolah pulang sekolah jajan Dan saya jajan minuman ringan Nah disitu tukang jajanan sekitar sekolah saya Menawarkan narkoba Yang dulu sosialisasi tuh gak terlalu banyak Dan ini membuktikan bahwa sindikat terorganisir narkotika ini memang serius Penetrasi ke atas rumput, sampai ke segmen sekolah Bahkan ke SMP, kayak saya gitu Jadi dia, ya dia nawarin ya saya tolak lah Karena dalam artian saya gak perlu tambahan untuk saya makin oke gitu Cuma dianya makin agresif Lalu sayanya terprovokasi dalam penasaran gitu Konyol sih memang, awalnya saya Akhirnya saya coba psikotropika yang ditawarkan itu Grup opil Kayak Lexotan, Dumolit, Nipang Jenis-jenis seperti itu Dan akhirnya Itulah menjadi awal perjumpaan saya dengan Dengan narkotika SMP Nah disitu saya gak kebayang ternyata Gak membutuhkan waktu lama Untuk saya akhirnya mengalami sebuah perubahan signifikan Ya pertama, ya jelas lah Prestasi sekolah saya berantakan Ya tadi dibilang Saya SMP dua kali akhirnya dikeluarin Dari sekolah gara-gara narkotika Lalu SMA delapan kali SMP dua kali, SMA delapan kali Dari SMA itu sepuluh sekolah ya Jadi kalau reuni banyak Pak Banyak temen dong ya Banyak temen, banyak musuh juga Karena kan kasus Pak Saya dikeluarin karena saya menggur-guru Jualan narkotika Lalu buat masalah di sekolah Sampai waktu itu Rayon Jabodetabek itu menolak saya Untuk bisa sekolah Akhirnya saya lanjutkan di Banjarmasin Di Banjarmasin juga saya kasus Lalu dipindahin lagi ke Cirebon Kasus pindahin ke Tegal Saya kasus terakhir di Losari Pak Jawa Tengah Apa kasus yang masih diingat? Yang paling diingat? Kasus yang paling diingat adalah Saya berhasil membuat satu kelas itu Pakai narkoba semua Pak Waduh Jadi memang akhirnya kan saya jualan Pak Waktu saya sekolah itu Akhirnya Terlepas yang lain ya Kayak mukul guru Membakar sekolah Lalu kejahatan-kejahatan lain lah Mencuri di sekolah Melakukan hal-hal yang sifatnya rusuh lah Begitu Saya bobol kantor guru Saya kayak gitu-gitu Pak Yang akhirnya Dulu sih gak ada kepikiran gitu Menjadi seperti itu pun enggak Nah akhirnya berdampak ke Saya punya sekolah dan prestasi tenis ya tentu juga Saya akhirnya jual rakyat tenis saya Saya akhirnya bermasalah dengan fisik Saya kena hepatitis C Karena saya pakai jerum suntik akhirnya Lever, jantung, paru-paru, ginjal Saya bermasalah Nah berkali-kali saya muntah darah di sekolah Atau pingsan Jadi tiba-tiba ngalamin sebuah perubahan drastis Sampai kurang lebih ya Sembilan tahunan Pak Sembilan tahun dari kelas 1 SMP Berarti setelah lulus SMA Itu ada 3 tahun lagi masih Keterikatan dengan narkoba ya Iya Pak Berjuang untuk berhenti lah Mungkin 3-4 tahun terakhir itu Fase saya mau berhenti cuma gak bisa Jadi saya udah lewati beberapa kali dokter Beberapa kali terapi Dan sebagainya Dan ya hampir tidak ada hasil signifikan sih Selama saya mencoba itu Untuk keluar Untuk keluar Pak Dari narkoba Nah Bung Yeri Tadi Anda cerita bahwa Anda berprestasi dalam Akademis Dan juga sebagai atlet tenis junior nasional Bisa cerita prestasi apa di tenis junior itu yang berkesan dan masih diingat sampai sekarang Iya saya sempat menjuarai beberapa turnamen yang memang penting banget buat saya saat itu Waktu itu lokasinya di Surabaya Saya cukup Saya cukup bekerja keras dan akhirnya mendapat posisi juara dan Sempat mewakili Indonesia juga dalam event-event internasional Wow Junior ya Pak Dan sempat berprestasi lah maksudnya Lanjut sampai babak kedua ketiga Memang belum pernah menjuarai event internasional Ya keburu nakal duluan Pak Jadi Akhirnya merosot gitu Iya iya Dan sebenarnya Sedang dipupuk dan akan memiliki masa depan cemerlang Iya Pak Di dunia tenis tadinya ya Iya tadinya begitu Pak Tapi itu hancur karena Ingin coba-coba awalnya Iya itu sih Pak Ingin coba-coba sih Tapi setelah Terikat enggak bisa lepas Sampai sembilan tahun Sampai sembilan tahun Wow Ya itu Bung Yeri Kemudian karena narkoba Anda pernah overdosis Iya Itu kapan perisiwanya Dan Tadi cerita bahwa Fisik jadi terganggu Ginjal paru-paru Lever Bagaimana menjalani hari-hari Masih SMP SMA Tapi sudah banyak penyakit Begitu Iya Ya Ya suram Pak Jadi saya sering pingsan Tengah-tengah jalan Nanti diangkat sama teman saya Dikasih makan Di Di istirahatin di rumah dia Saya sering Sering collab Gitu Anfal Gitu Tau-tau Dan itu Kejadian yang orang sering Dan orang udah Udah tau Biasanya Gitu Kasus overdosis Yang Paling signifikan Karena ada berapa kali Adalah Ketika saya Saya dalam tahap Prustasi Pak Saya cerita sedikit Sebelum saya mengalami Overdosis itu Jadi satu kali Pak Saya Pengen bertobat Bener-bener Akhirnya saya ikut retret Pak Oh Saya ikut retret Saya udah tau lah Ini pasti ada jalan lah Gitu Namun Itu SMA ya Itu SMA Pak SMA kelas 2 Lalu Waktu saya ikut retret Tiga hari Hari kedua Guru agama saya Manggil saya Pak Lalu dia bilang gini Saya tuh Pertama dibilang kayak Aulus keras kepala Pak Lalu dibilang kedua kayak Yunus Lari dari panggilan Tuhan Terakhir saya dibilang Judas Iskariot Pak Terus saya dipulangin Pak Disitu saya frustasi Saya dipulangin dari retret Jadi satu-satu peserta Yang dipulangkan Secara tidak hormat Di hari kedua Adalah saya Jadi saya diteleponin taksi Oleh Pihak panitia Lalu saya disuruh pulang Nah disitulah saya frustasi Akhirnya saya mulai Makin banyak Makin banyak Nah satu kali Di tempat hiburan malam Saya Ditemukan sudah Tergeletak Dengan mulut berbusa Badan sudah biru Kaki udah kaku Dan katanya Udah gak ada nyawa sih Pak Makanya teman-teman Buru-buru angkat saya Lalu mereka buang saya Di got Pak Di comberan Gitu Jadi saya bangun Pagi-pagi Di comberan Dengan Dengan kondisi seperti itu Dan saya juga berpikir Saya juga masih Saya kaget juga Saya masih hidup Kedua Saya kaget ada di comberan Tapi itu adalah hal yang Yang membuat saya Down banget Karena Saya sadar betul bahwa Cuma sampah yang dibuang pada Sampah aja dibuang pada tempatnya Gitu Niat ingin Datang kepada Tuhan Untuk bertobat Merubah hidup Lalu justru mengalami penolakan Di retret Iya Dan penolakan ini yang membuat Matah hati Boleh dibilang begitu ya Matah hati Sangat-sangat Sangat Dan Sampai menganggap diri Sama dengan sampah Iya Tapi itu sebenarnya Satu rentetan Dimana Akhirnya saya Mulai mengenal Tuhan Jadi Waktu peristiwa itu Akhirnya saya mikir gini Pak Suruhnya nolak Mereka juga nolak Orang gereja nolak Sayang Orang dunia juga Saya rasa ini Yang banyak dirasa Banyak orang hari-hari ini Sepertinya dalam tanda kutip Orang-orang gereja Nggak ngerti Orang-orang dunia juga Nggak ngerti Makanya saya Nggak lama setelah itu Saya memutuskan Untuk bunuh diri Jadi saya Udah lah Saya pikir Orang kayak saya Udah nggak ada harapan lah Kampus mana Yang mau terima saya Saya pikir Perusahaan mana Siapa yang mau nikah Sama saya Siapa yang mau berteman Gereja juga Takut kalau saya datang Akhirnya saya coba Lakukan itu Pak Saya ambil Satu gelas racun serangga Saya tutup Pintu saya 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 udah berpikir Bahwa yaudahlah Jalan tol ke neraka Ya nggak apa-apa lah Tapi Lalu saya renung-renung lagi Saya nggak Nggak ada kesempatan Buat saya Orang nggak mungkin Kasih saya kesempatan juga Terus saya minum Pak Satu gelas itu Lalu saya Nggak sadarkan diri Selama beberapa jam Dan kemudian Saya bangun Tiba-tiba Nggak kenapa-napa Nah itulah Pertama kali saya Percaya Bahwa Yesus itu Bukan cerita Guru sekolah minggu Pak pendeta Atau siapapun Dia Dia real Dia hidup Dia nyata Dia Dia bukan sayang orang yang Rajin ke gereja aja Dia Dia mengasih sampah Kayak saya Yang udah dibuang orang Kecumberan gitu Makanya Buat saya Yesus itu pemulung yang hebat Karena Kalau dia bukan pemulung Saya nggak pernah keluar Dari tempat sampah Dan disitulah sepertinya Awal Ketertarikan saya Dengan Tuhan secara personal Dalam kehidupan saya Setelah Setelah Dua peristiwa yang Membuat saya Ada di titik Paling rendah Di kehidupan saya Gitu Pak Iya Itu luar biasa ya Minum bygone Segelas Iya Nggak mati Gitu ya Itu mujizat Luar biasa ya Iya Karena itu yang buat saya Yakin Pak Karena Saya udah lihat kok Banyak orang yang meninggal Minum racun itu ya Cuma butuh Berapa waktu aja Pak Itu pun harus kuras Isi perut Dikuras gitu Di rumah sakit Iya Kalau nggak racunnya itu Nyebar ke organ vital Ya udah Lewat pasti Iya Saya nggak ngalamin apa-apa Nggak harus ke rumah sakit Nggak apa Nah itu saya bingung gitu Pertamanya sih Apakah neraka juga Udah nolak saya Apa gitu Tapi saya tahu Akhirnya itu Pekerjaan Tuhan Yang hidup Luar biasa Nah Bung Yeri Selain masalah fisik Anda juga mengalami Gangguan mental Iya Dikatakan Anda suka Bicara dengan pohon Dengan meja Dan lain-lain Bahkan Anda pernah Sampai ingin bunuh diri Tadi Ceritanya Nah bisa cerita Apa yang terjadi Bagaimana reaksi Keluarga Untuk Menolong Mendampingi Silahkan Iya Orang kalau menggunakan Narkoba Dia akan mengalami Satu fase Namanya Ko-okuring Ko-okuring itu Ada tiga Hal yang Sekaligus orang itu Alami Pertama Masalah Adiksi Dia akan kecanduan Kedua Dia akan punya Masalah fisik Hepatitis HIV EBC Lalu Dia punya masalah psikis Tadinya nggak bipolar Jadi bipolar Tadinya dia nggak punya Masalah-masalah kejiwaan Akhirnya punya Karena Sifat dan karakter Dari Sat adiktif itu sendiri Yang dikonsumsi Nah begitu pula Terjadi sama saya Saya terjadi sebuah Sebuah masalah Yang cukup serius Di psikis saya Ketika Mama saya menemukan Saya ngobrol Sama pohon Ngobrol sama ini Ketawa-ketawa sendiri Teriak-teriak sendiri Nah kalau Saya ke gereja Orang pasti Males gitu Karena Kadang-kadang Waktu disuruh berdiri Saya malah duduk Disuruh berduduk Saya malah berdiri Sampai disuruh Duduk belakang Kadang-kadang Disuruh duduk di luar Dan itu Merupakan sebuah Pergumulan Terbesar saya Dan keluarga gitu Mereka Mereka berpikir kan gini Kalau orang sakit jantung Adalah cangkok jantung Cangkok ginjal juga ada Tapi nggak ada kan Cangkok otak Dan Dan semua yang saya terima Adalah Vonis-vonis permanen Yang 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 nggak bisa Nggak bisa diganggu-gugat Kalau udah kena Itu artinya Saya punya masalah serius Yang Yang permanen gitu Dari situlah Sebenarnya Awal-awal Saya juga merasakan Support dari Dari keluarga Dalam artian Mereka nggak malu lah Paling nggak Dalam kondisi seperti itu Ada adik saya Ada mama saya Ada papa saya Dan itu Rupakan sebuah Apa ya Sebuah support sistem Yang Yang baik banget Untuk saya saat itu Anda mengalami Tertolak Di sekolah Di retreat Suruh pulang Lalu Di tengah masyarakat Juga tertolak Dan terakhir Biasanya Orang Pergi ke gereja Untuk Mencari Tuhan Tapi ternyata Di gereja Anda juga tertolak Itu realita Yang kita Mesti terima Bahwa memang Orang-orang Kayak saya ini Butuh Energi Memang Untuk Diterima Saya mengerti Saya nggak Kepahitan Kadang orang Berpikir Untuk Menyelamatkan Yang udah ada Dibanding Resiko Untuk mendatangkan Orang-orang Kayak saya ini Yang punya Resiko Untuk Menghamiri Domba-domba Yang sudah ada Yang sudah dibimbing Selama ini Mungkin Itu asumsi saya Dan saya Tapi sebenarnya Pak Kalau mau jujur ya Itu Terus berlangsung Sampai Hari-hari ini Pak Dalam artian Kendala Kendala terbesar saya Setelah 20 tahun Ini berhenti Adalah stigma negatif Orang ke saya Masih terbentuk Masih Pak Kadang-kadang orang Misalnya saya melayani Di satu tempat Lalu ada Pengerja Pendeta setempat Yang berkata Kamu jangan sombong Yang sudah 30 tahun Berhenti Masih bisa jatuh lagi Atau Saya pernah satu kali Melayani di satu gereja Sama istri saya Lalu Sebelum saya khotbah Ya Para pengerja Mengajak ngobrol istri saya Lalu Menginterogasi Apakah saya sudah benar-benar berhenti Kok mau Sini sama saya Tapi itu sebuah Makanya itu Sebagai pemicu saya juga Pak Tahun 2003 Ini saya ngomong apa adanya Pak ya 2003 Saya mendaftar Satu sekolah alkitab Di Solo Pak Waktu itu Ya jadi Ceritanya Mau Mau sungguh-sungguh lah Melayani Lalu diantara Semua peserta Nah karena Waktu mendaftar itu Saya harus pakai Ada rekomendasi gembala Dan riwayat kesaksian Saya dipanggil Sendiri oleh Satu dosennya Di satu ruangan Lalu dia menyampaikan Saran sama saya Dia menyarankan Supaya saya Mengurungkan niat saya Untuk sekolah alkitab disitu Alasan dia adalah Karena saya mantan Pemakaian narkoba Dia ragu Apakah otak saya Mampu ikut pelajaran disitu Atau enggak Gitu Tapi itu yang Mungkin sekarang Gak se-extrim itu ya Perlakuan Orang-orang Terhadap Mantan pecandu Dengan penampilan Dan latar belakang Yang kayak Yang kayak saya ini Tapi apakah Stigmanya 100% hilang Saya rasa Tidak sih Maksudnya Kadang-kadang Orang masih Masih khawatir Gitu loh Apalagi kalau Kesan-kesan pertamanya Melihat Dari penampilan Saya pernah dipikir Pak Mau maling di gereja loh Pak Gara-gara Saya datang lebih awal Dan Tapi Akhirnya saya melihat itu Juga sebagai Sebagai tantangan Cuma Kekhawatiran saya adalah Begitu banyak teman-teman saya Yang seperti saya Ini hari ini mau Dalam tanda kutip Hijrah Kembali ke jalan yang benar Tapi kadang-kadang Instrumen-instrumen yang ada Menolak Menolak Dan tidak Tidak mewadahi Sehingga mereka kehilangan Akses untuk Mendapatkan support system Rohani Gitu sih Pak Sekalian Tuhan berarti Gak Gak kepikir sama Bung Yeri Untuk membuat Semacam Lembaga Atau kelompok Untuk menolong mereka Ada Pak Jadi awalnya Saya Berpikir Yaudah Saya mulai dari Saya mulai dari bawah Saya merintis Satu gereja lokal Di Depok Pak Selama kurang lebih 10 tahun Untuk Mereka ini Sebenarnya Jadi saya buat Namanya aftercare Aftercare itu Jadi orang-orang Pasca dari reha Pasca dari penjara Mereka yang Kulit kembali Kehubungan masyarakat Nah saya belum nikah Waktu itu Saya tinggal bareng Lama mereka Ada 15-an Sampai 20 orang Sambil saya rintis Gereja lokal Saya gitu Yang Yang saat itu Tuhan percayakan Jadi saya merintis Dari nol Sampai airnya running-running Tapi Ternyata Terbentur Dengan kebijakan Sinode Dimana Pelayanan pastoral itu Dan pelayanan seperti ini Tidak bisa menjadi Satu Karena mungkin Alokasi Prioritas Alokasi dana Akan tersedot Banyak ke sini Dan Akhirnya saya Suruh milih Akhirnya saya Mengerjakan Mimpi Bapak saya Yaitu Yayasan Roni Pati Nasarani Sebagai wadah Berbasis hukumnya Dan saya Akhirnya Berpikir Supaya Kalau cuma Saya yang mengerjakan Ini akan menguras Waktu dan uang Saya mengedukasi Kelompok-kelompok Masyarakat Untuk bisa menerima Juga Selain Selain merintis UMKM UMKM Usaha mandiri Saya juga Mengedukasi Usaha-usaha Yang ada Untuk Bisa Menjadi Support sistem Teman-teman Yang mau Berjuang lagi Untuk raih Masa depan Jadi saya Ada wadahnya Pak Jadi Melalui Foundation Roni Pati Nasarani Inilah Mereka Disalurkan Begitu ya Iya betul Itu Pak Jadi saya mulai Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Ya puji Tuhan 2017 Saya dapat Satu penghargaan Dari Pak Jokowi Pak Untuk Untuk ini Fase ini Saya cerita Penghargaan Apa tuh Jadi penghargaan Dari Masyarakat Yang punya Kepedulian Untuk Memberdayakan Orang-orang Yang terpinggirkan Gitu Jadi ada Satu pilot Project Saya buat Jadi satu Coffee Shop Pak Di Rah Tomang Jadi yang kerja Disitu adalah Mantan-mantan Pecandu Yang saya Berdayakan Saya latih Mereka Saya Motivasi Mereka Saya Genjot Mereka punya Mental Skill Dan sebagainya Dan akhirnya Itu menjadi Satu-satunya Coffee Shop Yang punya Kontribusi Terhadap Krisis-krisis Sosial Yang ada Di masyarakat Coffee Shop Itu berfungsi Sebagai pusat Informasi Orang boleh Ngopi Orang boleh Nanya apapun Soal Orang bisa Konseling Orang bisa Apa Membutuhkan Pelayanan Lalu kedua Kalau orang Pengen support Tapi bingung Caranya Mereka bisa Beli satu Cangkir Coffee Itu sudah Sama dengan Mereka Men-support Yang ada Di situ Nah akhirnya Jadi sebuah Komunal Dan akhirnya Itu berkembang Saya mulai Rintis Beberapa Unit usaha Lain Salah satunya Di jombang Pak Kami mulai Beberapa titik Lalu di respon Sama Toko masyarakat Toko agama Dan akhirnya Saya diberi Kesempatan Untuk bicara Di pondok Pesantren Tebu Irem Untuk menyampaikan Isu ini Jadi makanya Saya mengambil Partai disini Lalu mulai ke Lintas Lintas agama Pak Disini Karena yang Membutuhkan Mulai banyak Secara general Tapi Courtnya ya Intinya sama Kalau orang tanya Saya secara pribadi Apa yang terjadi Masa saya Saya gak bisa Menyebutkan Tuhan yang lain Ya Itu sih Jadi Akhirnya begitu Pak Jadinya Nah Bung Rho Bung Yeri ini Mencoba Melakukan Sebuah upaya Untuk Memanusiakan Teman-teman Mantan narkoba Lalu kemudian Justru ditolak Oleh gereja Kebanyakan Begitu Pak Makanya Saya kan Saya gak boleh putus asa Saya gak boleh kepahitan juga Masa saya mau merintis Sesuatu dari sakit hati Dan pemberontakan Menurut saya itu Bad attitude sih Ya saya harus mengerti Jadi apa yang saya harus lakukan Saya harus Masuk ke gereja Untuk mengedukasi Mungkin Ada alasan-alasan Bingung caranya Gimana Atau ada ketakutan-ketakutan Yang Akhirnya bisa diurai Sehingga saya bisa Men-support Pelayanan di gereja Paling gak Di beberapa gereja Sekarang sudah ada Krisis center Yang kerjasama Mas saya Jadi gereja Sifatnya menampung aja Nanti yang menyelesaikan Saya Yang penting Kalau ada jemaat Membutuhkan itu Jadi gereja Ketambahan satu Pelayanan baru Yang tanpa Menguras SDM lagi Dana lagi Lalu saya mengerjakan Dalam kemampuan saya Kalau saya gak mampu Saya juga ada Jejaring yang lain Sehingga Pelayanan di gereja Bisa jadi Saya tidak 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 Offense gitu Saya justru Mencoba Menolong Sehingga Karena gak bisa dipungkiri pak Hampir semua Instrumen yang dibutuhkan Untuk pemulihan ini Ya ada di gereja pak SDM Program Dana Lalu ide Kreativitas Dan makanya Saya gak boleh Terpancing Membangun Satu komunitas Tim sakit hati Terhadap gereja Dan Gak sehat juga Jadi saya Mencoba Menjembatani Dua Kebutuhan ini pak Gitu Jadi Kalau saya lihat Ada satu masa Gereja menolak Pelayanan Bung Yeri Lalu kemudian Ternyata Ada maksud Tuhan Dibalik penolakan itu Sehingga Menyeri Ketengah-tengah Masyarakat Dan bahkan Diterima Oleh kelompok Pesantren Lalu kemudian Itu menjadi Berkat Buat masyarakat Dan sekarang Gereja mulai melirik Kembali pelayanan itu Begitu ya Ya kurang lebih Bung Coba Karena kan Segmen keberhasilannya Harus disamain dengan Segmen keberhasilan Banyak pelayanan Which is Ya kebesaran Selalu menjadi tolak ukur Akses dan sebagainya Tapi buat saya Ya itu Puji Tuhan lah Kalau masih ada yang Meskipun orang udah lihat dulu Ada hasilnya Ada ininya Baru orang tertarik ya Puji Tuhan udah tertarik Gitu Harus ada pembuktian Dan ternyata Memang terbukti Sehingga Presiden Jokowi pun Memberikan penghargaan Begitu Bung Gery ya Ya Pak Nah Menurut Anda Anda terjerumus Narkoba itu Lebih karena Pergaulan yang Salah Atau Karena Ingin Aktualisasi Diri Atau Kesibukan Orang tua Oke Atau apa yang lain Iya Tapi jangan dijawab dulu Kita akan mendengarkan Pesan-pesan berikut ini Pesan Tuhan ini kembali bergema buat kita Kamu bisa berbuah lebat Iman yang benar adalah Iman di dalam Kristus Iman yang berangkat dari Kesungguhan hati Iman Yang perlu kita lakukan adalah Memperbaharui hidup kita Dan cara pandang kita Dengan apa Firm Dosa Dosa hanya membawa Kepada penderitaan Saudara Atau dengan kata lain Kasih adalah tujuan akhir Namun Iman Dan pengharapan Merupakan Cara Baik Kita lanjutkan Kembali perbincangan kita Dengan Bung Yeri Pati Nasarani Silahkan Bung Yeri Pertanyaan terakhir tadi Apa yang menyebabkan Anda terjerumus Dalam narkoba Jadi Sampai hari ini Saya melihat ada tiga Secara umum Nanti saya akan kasih tau Secara spesifik saya Penyebab orang Mulai menggunakan Yang ketiga itu Karena tekanan hidup Masalah Pandemi kayak gini Kayak Persis kayak yang disampaikan Artis suami istri Yang belum lama ditangkep Karena kasus narkoba ini Tekanan hidup Lalu yang kedua Masalah Alat pergaulan Dibilang banci Dibilang gak keren Dan sebagainya Lalu yang pertama itu Adalah penasaran Nah saya di yang pertama ini Makanya sekarang Salah satu campaign saya Adalah ayah hadir Kehadiran keluarga Karena rasa penasaran Gak bisa dibendung Tapi untuk memenuhi Kebutuhan batin Seseorang Itu adalah tugas Peran serta keluarga Jadi kalau Anak-anak Kenyang kasih sayang Di rumah Mereka gak mungkin Jajan kasih sayang Di luar Gitu Nah waktu orang tua Sekarang ini kan Dengan kemampuan terbaik Memberikan parenting Katakanlah Angkanya 10 Dan itu Tidak ada masalah Tapi nanti Di luar rumah Mereka Ada orang-orang Yang membangun Komunikasi Dengan angka 20 Yaitu sindikat-sindikat Narkoba Sindikat-sindikat LGBTQ Humanity Viking Dan sebagainya Sehingga ini Dari peperangan Dan PR Keluarga Secara khusus Perang serta ayah Sehingga Kebutuhan-kebutuhan Akan Penasaran ini Bisa terfasilitasi Dengan Dengan baik Termasuk Bukan cuma Narkoba ya Pak Soal game edik Dan sebagainya Dan sebagainya Jadi Kita gak boleh Anggap remeh Sebuah rasa penasaran Yang ada di pikiran Dan hati generasi Dan Siapa yang memenuhi Rasa penasaran itu Yang mendapatkanlah Si pribadi itu Itu terjadi sama saya Akhirnya Karena saya gak bisa Ngatasi penasaran saya Saya terjadi mus Itu Latar belakangnya Iya Nah Bung Yeri Bukan hanya Anda Yang terjurumus narkoba Tetapi kakak Anda pun Terjurumus narkoba Iya betul Benar gak Papa Begitu mengasihi Anda berdua Sampai-sampai Karirnya Sebagai pelatih Sepak bola Yang cemerlang Itu ditinggalkan Hanya untuk Membela Anda berdua Nah jika Flashback sedikit Ya Apa yang Bung Yeri rindukan Dari figur Ayah Bisa cerita Ya Yang Yang saya rindukan Adalah kehadiran Bukan kesempurnaannya Dia bukan Dia bukan Dia bukan Pribadi yang sempurna Tapi dia memutuskan Untuk menjadi orang hebat Di mata anak-anaknya dulu Baru jadi orang hebat Di lapangan Itu sebabnya Dia hadir Dia memutuskan bahwa Pertandingan selalu ada Anak-anaknya Gak selalu ada Dan dia Dia mau menunjukkan Pada saya bahwa Saya lebih penting Dari bola Dan bentuk Nyatanya adalah Di saat dia Dinobatkan sebagai Pelatih terbaik Dan termahal Dia memutuskan Meninggalkan itu Semua dunia Bola itu udah kayak Agama Bapak saya Udah gak ada yang Ngalain dah Sampai hari ini Tapi Kita semua shock Ketika dia meninggalkan Bola Dan dia memilih Dua anaknya yang Belum tentu benar juga Iya belum tentu Benar juga Tapi Kadang saya pulang pagi Papa saya di depan rumah Nungguin Kadang saya ke rumah bandar Keluar Ada papa saya lagi Nungguin disitu Papa saya bilang gini Andai kata anak saya mati Ini gara-gara narkoba Dia harus tetap mati Dalam kasih sayang Saya sebagai seorang ayah Dia rela kehilangan karir Tapi dia tidak rela kehilangan Cinta kasih Terhadap Anak Dan Papa saya Sudah melihat jelas Saya 20 tahun kemudian Dari 20 tahun yang lalu Papa saya meninggal 10 tahun yang lalu Dia berjuang sama saya 20 tahun yang lalu Dia sudah melihat One day Suatu saat Itu kayak orang main bola Pak Ngasih umpan terakhir Dia sudah feeling banget Orang lain yang akan cetak Dan itu adalah Kebesaran dari Hati seorang ayah Yang cinta Tuhan Dia tahu ada yang kepentingan Yang lebih besar Dari karirnya Egonya Gengsinya Nama baiknya Yaitu keluarga yang disimpai Wow Luar biasa Kasih seorang ayah Sanggup Memotivasi Anak Anaknya Untuk Keluar dari Narkoba God lovers Yang mendengarkan Hal ini Pasti sangat Diberkati Lewat kesaksian Dari Bung Yeri Ini Nah Selain karir Kepelatihan Ayah Anda Apalagi dampak negatif Yang diterima Keluarga Sebagai akibat Dari keterlibatan Anda Dan kakak Anda Dengan narkoba ini Ya Jadi Semua orang Akan menjustifikasi Ayah saya itu Adalah Orang yang gagal Di keluarga Berhasil di lapangan Gagal di rumah Jadi Keluarga itu Mengalami dampak Kayak salah satu Kejadian Pak Saya itu digubukin Di sekolah saya Dan Papa saya dipanggil Oleh pihak sekolah Papa saya datang Begitu masuk Pas jam istirahat sekolah Itu satu Sekolah Teriakin Papa saya maling Sama saya Karena Nah Gelora Bung Karno Bersorak-sorai Memberi penghargaan Buat Papa saya Itu kami keluarga Udah sampe bosen Dari presiden Sampai tukang beca Itu ngasih apresiasi Tapi hari itu Saya belum pernah Lihat Papa saya Diteriakin maling Kayak saya Gara-gara Jalan sama saya Itu konsekuensinya Sebagai Orang yang Banyak orang kenal Tapi harus Nanggung konsekuensi Nah tiba-tiba Ya ini saya Saya anggap Warisan terbaiknya dia Tiba-tiba Dia rangkul saya Terus dia bilang gini Ingat ya Kamu bukan maling Kamu anaknya papa Angkat muka kamu Jalan lagi Nah disitu saya menemukan Kebuah kekuatan yang besar Kami jalan berdua Saya nangis Dia nangis Akhirnya saya dikeluarin Dari sekolah Tapi dia bilang Apapun yang terjadi Saya tetap anaknya Dan saya bukan maling Terus saya dirangkul Nah itu Modal besar Untuk saya Bergerak Mencoba Menyentuh hidup Banyak orang Apa yang dari hati Merubah hati Apa yang dari hidup Merubah hidup Nah saya rasa disitulah Umpan terakhirnya Saya dikasih Taste Tentang love Bukan diedukasi Secara lisan Dan Akademis Ibarat kue Saya diajarkan Saya diizinkan Mengecap Sehingga Rasanya itu Menguasai hidup saya Dan Sensasional rasa itu Mengalahkan sensasional Semua jenis narkoba Yang pernah saya coba Makanya saya rasa Kehadiran ayah itu Adalah sebuah Pukulan tolak Buat sindikat-sindikat Narkoba Representatif Dari kehadiran Bapak di surga Gitu Ini pengalaman Yang luar biasa Menggugah perasaan Keharuan Dari Tindakan Seorang Almarhum Roni Patinasarani Mengatasi situasi Anak yang Terikat narkoba Dan ini Pasti sangat Memberkati Bagi para ayah Yang menyaksikan Tayangan Ini Dan Menjadi kekuatan Terus-menerus Buat Bung Yeri Dan ini akan Diceritakan Ke anak cucu Kelak Gitu ya Bung Yeri Nah Mendengar cerita Anda Yang sangat luar biasa Tadi Timbul pertanyaan Bagaimana Akhirnya Anda bertemu Dengan Tuhan Yesus Bagaimana Proses pertobatan Anda Mengalami Kelahiran baru Lalu kemudian Bertumbuh Silahkan Jadi setelah Papa saya support Warga support Saya tuh Makin terjerumus Sehingga Saya kayaknya Lebih butuh Lebih membutuhkan Lebih dari doa Nah satu kali Saya ketemulah Dengan seorang Hamba Tuhan Seorang pendeta muda Lalu Saya disuruh Ke rumahnya Lalu Tiba-tiba Saya disuruh Tinggal di rumahnya Dia punya Dua orang Satu anak laki-laki Dan perempuan Rumahnya itu Gak ada pagar Pintunya gak dikunci Dan Saya itu Ngalamin penolakan Di keluarga besar saya Lumayan ekstrim Gak boleh masuk Kedalam Tapi Saya kaget Ini orang Kok berani banget Ngerima orang Yang belum dia kenal Baik kayak saya Saya itu Pintu Gombok lima Saya bobol Apa lagi Bener Bener Saya sekelibat aja Saya jual handphone Dimana aja Saya bisa Tapi ini orang Tuh Enggak Terus Saya diizinkan Pakai kamar Anaknya yang masih 4 SD Dan anaknya happy Saya kaget lagi Lalu Saya mulai mendengar Tiap malam Dia doain saya Dia bernangis Berdoa Kalau saya lagi nagih Saya dipijitin Saya dimotivasi Dan Dia itu masih pendeta muda Karena dia masih kerja saat itu Dan tiba-tiba dia resign dari pekerjaannya Supaya bisa maksimal Untuk support saya ini pulih Dari situ saya lihat Yesus Maksudnya Wow Saya keluarga bukan Satu family bukan Satu gereja juga bukan Nah Satu malam Saya berlutut Dan berdoa Dalam keadaan nagih Untuk pertama kalinya Jam-jam 3 pagi Dan malam itu Saya ngalamin Jamahan Tuhan Saya ngalamin Seperti Tuhan Peluk saya Tuhan Tuhan Dan banjiri saya Dengan cintanya Saya gak berhenti Nanti 2 hari Dan saya ngalamin Sebuah restorasi Yang Yang luar biasa Saya rasa Saya bukan sampah Saya berharga dan mulia Di mata Tuhan Saya itu penting Saya itu berarti Dan Tuhan Mau pakai hidup saya Dan Saya ngalamin Perjumpaan pribadi itu sendiri Dan mulai dari saat itu Saya memiliki Sebuah keyakinan Bahwa Ya saya gak bisa Rubah masa lalu saya Tapi bersama Tuhan Pasti saya bisa Rubah Masa depan saya Dan itu akhirnya Menjadi sebuah komitmen Untuk full heart Menyerahkan Hidup saya Sebagai Nyawa serep ini Saya tidak mau Melakukan hal yang Diluar kandaknya Jadi saya Mendedikasikan Hidup saya Sejak hari itu Sampai hari ini Untuk Kemuliaan dan kemuliaan Nama Tuhan Gitu Pak Dan Itu yang membuat Bung Yeri Mengebel keputusan Menjadi pendeta Sampai hari ini Iya Nah Bisa cerita sedikit Tentang Pendeta muda tadi Iya Iya namanya Dia udah meninggal Namanya Hari Timurman Dia bukan Bukan orang yang Populer Yang Yang banyak orang tahu Seperti itu Dan tidak banyak tampil Dimana-mana Ya Dia Dia melakukan Yang gak mungkin Saya rasa gak mungkin Secara manusia Untuk bisa menerima Saya Itu udah gak mungkin Lalu saya mencari tahu Apa sih yang membuat Akhirnya Dia dan keluarganya Anaknya Istrinya Mau Mengkontribusikan Hidupnya Kepada orang Yang Yang kayak saya Saya aja udah pesimis Sama diri saya sendiri Gitu Kok masih ada orang Yang mau percaya Dan akhirnya Saya tinggal di rumah itu Kurang lebih Dua tahun Berapa tahun Dua tahun Dua tahun Disitulah saya Diajar soal doa Saat edu Bagaimana Belajar firman Bagaimana Hidup di dalam Tuhan Dan sebagainya Dan sebagainya Intinya Saya tinggal Bersama mereka Dengan 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 Penerimaan Full Mereka tidak Anggap saya beda Apa yang mereka Makan ya saya makan Dan itu yang Buat saya Percaya Bahwa Bukan hukuman mati Yang buat orang Kapok Tapi kepedulian Cinta dan kasih Yang buat seorang Brutal Bisa Bisa kembali Menjadi orang yang baik Lewat sebuah Sentuhan Kepedulian Dan itu yang Menjadi Court Dari yang Saya kerjakan Itu referensi terbesar Saya sih Dalam melayani Sampai hari ini Mereka itu Luar biasa Bung Yeri Sekarang Anda Melayani di gereja apa Lalu kemudian Tadi Anda juga Cerita tentang Foundation Nah Apakah Di dua Tempat ini saja Anda Berkiprah Atau ada Yang lain Silahkan Ya jadi Gereja lokal saya Namanya Living Room Community Church Sinodenya adalah Gereja El Shadai Injil sepenuh Lokasinya di Gading Serpong Dan Saya disitu Saya mendapat Kependetaan saya disitu Bersama beberapa rekan Kami memiliki Kepemimpinan Komunal Majemuk Nah lalu Saya melihat Fungsional gereja Adalah Juga Mengkontribusikan Apapun yang Tuhan Percayakan Ke masyarakat Referensi saya Referensi saya adalah Yesus Bukan cuma Tokoh agama Tapi dia juga Tokoh masyarakat Itu sebabnya Saya memutuskan Untuk Meneruskan Mimpi Bapak saya Di dalam wadah Roni Pati Nasara Foundation Untuk Mempatkan diri saya Sebagai tokoh masyarakat Atau orang yang Berkontribusi Ke dalam Masyarakat Hanya untuk Kepentingan Tuhan Sehingga Pelayanan yang dibangun Tidak Tidak kehilangan Sebuah akses Sehingga bisa Menerangi Dan menggarami Semua lini Yang ada Dan Menjadi gereja Yang ada juga Berdiri Di titik krisis Masalah-masalah Bangsa Masalah-masalah Kebangsaan Jadi poin Nasionalisme Itu menjadi Part penting Poin Keberagaman Toleransi Itu menjadi Part penting Di dalam Internal Dan eksternal Iya Nah Tadi Anda Menyebutkan Tentang Sebuah Channel Youtube Yang Namanya Ayah Hadir Bisa cerita Mengenai Tujuan Dan Kenapa Namanya Ayah Hadir Silahkan Jadi setelah Mungkin Lebih dari 10 tahun Berkecimpung Di Penanganan Krisis Generasi Lalu saya Menemukan Sebuah benang Merah Ada Poin Sebenarnya Ini nilai Kerajaan Allah Yang bisa Mencegah Juga Menanggulangi Menjadi Pocok Besar Dalam Sebuah Krisis Lalu Menjadi Obat Yang Mujarab Menjadi Terapi Yang Mujarab Yaitu Peran Serta Dan Kehadiran Ayah Dalam Kehidupan Seseorang Jadi Ketika Ayah Berperan Serta Di Tengah Tengah Keluarga Maka Dia sedang Menciptakan Surga Sebelum Orang Ada Di Surga Makanya Kempen saya Adalah Harusnya Anak-anak Gak Kenal Tuhan Pertama Kali Di Sekolah Minggu Tapi Di Rumah Harusnya Mulai Dari Rumah Mulai Dari Ayah Kenapa Supaya Orang Dalam Krisis Ini Pak Hidup Dalam Dua Identitas Hebat Di Luar Tapi Keluarga Kaget Banget Lakuannya Di Dalam Rumah Nah Startnya Harus Dari Rumah Startnya Harus Dari Peran Serta Kenapa Harus Dikempen Karena Ada Kulture Di Indonesia Yang Tidak Merespek Peran Serta Dan Ayah Mengasuh Ini Lagu-lagu Daerah Lebih Respek Ibu Biasanya Dibanding Bapak Parenting Daerah Apalagi Indonesia Timur Sangat Tidak Tidak Kondusif Dalam Peran Serta Ayah Lalu Dari Mainan Anak-anak Pun Sudah Ada Stigma Bahwa Yang Main Baby-baby Itu Anak Perempuan Sehingga Dari Kecil Anak-anak Sudah Berpikir Bahwa Ngasuh Anak Itu Bukan Tugas Tugas Saya Bahkan Tuhan Pun Yang berpikir Bahwa Kalau Saya Mengurus Pekerjaan Tuhan Maka Saya Enggak Usah Urus Keluarga Nanti Tuhan Yang Urus Keluarga Sehingga Banyak Mis Terjadi Sebuah Krisis Dan Orang-orang Jahat Ini Selalu Menang Dan Luasa Karena Mereka Dengan Gampang Mengambil Generasi Di Gereja Di Sekolah Generasi Ini Kekurangan Orang Yang Berdiri Lalu Berkata Seperti Ini Pak Kalau Ada Apa-apa Anak Saya Lewatin Dulu Bapak Jadi Orang Bisa Ngalamin Yatim Piatu Bisa Kotbah Orang Bisa Pimpin Pujian Tapi Spiritnya Kayak Yatim Piatu Kadang-kadang Suka Kesepian Di Tengah Keramaian Makanya Banyak Orang Sekarang Otaknya Sangat Jenius Sangat Encer Tapi Hatinya Kosong Gak Punya Pasien Gak Punya Empati Kosong Manet Disini Sebenarnya Itu Sebuah Refleksi Menurut Saya Ketidak Berfungsian Dan Tidak Kehadiran Karena Ayah Punya Power Yang Sebenarnya Harus Dibentuk Dari Ketika Dia Calon Ayah Menyadari Untuk Mengisi Kebutuhan Generasi Itu Itu Si Pak Nakar Belakangnya Luar Biasa Sebaik Apapun Orang Tua Menyekolahkan Anak Memberikan Fasilitas Ini Dan Itu Memberikan Les Supaya Anaknya Pandai Tetapi Tetap Kehadiran Seorang Ayah Itu Lebih Dari Semuanya Dan Ini Yang Harus Dilihat Oleh Gereja Oleh God Lovers Oleh Orang Orang Percaya Yang Mendengarkan Tayangan Ini Nah Bung Nyeri Bagaimana Anda Melihat Kaum Muda Kristiani Sekarang Terutama Terkait Dengan Narkoba Dan Pergaulan Bebas Anda Masih Pelayanannya Sekitar Itu Juga Peranan Apa Yang Harus Diambil Gereja Sehubungan Dengan Kondisi Ini Jadi Nampak Nyata Ciri Generasi Muda Sekarang Pertama Daya Tahan Terhadap Masalahnya Rendah Dulu Kan Gak ada Istilah Baper Galau Entah Sekarang Orang Kayak Rapuh Gitu Fighting Spiritnya Hampir Gak ada Beda Dengan Generasi Mungkin 15-20 Tahun Yang Lalu Pasif Kalau Beberapa Tahun Lalu Mungkin Akatan Saya Itu Mudah Sekali Menemukan Generasi Yang Hancur Hati Menangis Sekarang Pasif Lalu Makanya Kebutuhan Kebutuhan Dalam Pelayanannya Menurut saya Kita perlu Definisi ulang Menu yang Kita Tawarkan Kepada Mereka Kita Gak bisa Lagi Nunggu Setiap Hari Sabtu Lalu Kalau Mereka Gak Datang Kita Marahin Apakah Ini Masalah Metode Karena Waktu Anak Anak Ditanya Sekarang Kamu Butuh Anak Muda Kamu butuh Gereja Gak Mereka Menjawab Banyakan Enggak Kamu butuh Pester Enggak Lalu Saya Ngapain Pakai Atribut Saya Karena Mereka Gak Butuh Itu Ternyata Cuma Kadang-kadang Egoisnya Saya Leader Saya harus Paksa Mereka Suka Metodenya Bukan Bukan Menunya Makanya Sekarang Lebih Banyak Dibutuhkan Sebuah Pendampingan Yang Real Jadi Tantangan Pelayan Sekarang Menurut saya Ini Pak Luangkan Banyak Waktu Kesedikit Orang Bukan Sedikit Waktu Kebanyak Orang Kita Kadang-kadang Ninggalin Spotlight Ninggalin Kerumunan Untuk Bisa Duduk Diam Dan Dengar Begitu Panjangnya Sebuah Kebutuhan Lalu Mencoba Menempatkan Diri Menjadi Solusi Kehidupan Mereka Which is Mereka Sekarang Gak Tertarik Dengan Kotbah Mereka Nunggu Habis Kotbah Saya Ngeluangin Waktu Nggak Dan Mau Duduk Ngobrol Angkat Kaki Sama Mereka Itu Tantangan Yang Gak Mudah Buat Pemimpin Pemuda Sekarang Kita Sulit Banget Untuk Untuk Rubah Warnanya Itu Terbentuk Dari kita Dari Generasi Ke Generasi Gitu Pak Kalau yang Saya Lihat Saya Doakan Saya Rasa Gitu Terima Kasih Untuk Nasehat Bagi Gereja Bagi Hamba Tuhan Melihat Pelayanan Generasi Muda Masa Kini God Lovers Sangat Menarik Perbincangan Kita Dengan Bung Yeri Pati Nasarani Namun Mengingat Keterbatasan Waktu Waktu Kita Maka Kita Harus Akhiri Talk Show Ini Pak Bung Yeri Sebagai Pertanyaan Penutup Apa Pesan Anda Kepada Kaum Muda Kristiani Kalau Tadi Buat Gereja Buat Hamba 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 Tuhan Buat Liders Sekarang Buat Anak Anak Muda Jadi Masa Seperti Sekarang Tidak Pernah Terulang Nanti Ataupun Pernah Terjadi Dulu Jadi Kalau Kita Menjadi Seorang Generasi Milenial Artinya Kita Memiliki Sebuah Kesempatan Untuk Mengalami Dan Melakukan Hal-hal Yang Tuhan Lakukan Mau kerjakan Dalam hidup Kita Dengan Dasyat Dan Luar Biasa Nah Saran Sederhana Saya Gini Luangkan Energi Untuk Cari Tahu Siapa Kita Di Hadapan Tuhan Karena Semakin Dekat Semakin Cepat Kita Tahu Siapa Kita Semakin Dekat Kita Dengan Keberhasilan Jadi Selamat Berpetualang Di dalam Petualangan Terbesar Di dunia Ini Adalah Berpetualang Bersama Tuhan Untuk Mencari Tahu Siapa Kita Di Hadapan Tuhan Dan Ada Apa Di Dalam Hidup Kita Ya Terima kasih Temukan Dirimu Di Hadapan Tuhan Ini Nasihat Bung Yeri Buat Kaum Buda Yang Menyaksikan Tayangan Kita Siang Hari Ini Baik God Lover Sangat Menarik Perbincangan Kita Dengan Bung Yeri Pati Nasarani Sayang Kita Harus Sudahi Dulu Bincang Bincang Kita Dengan Beliau Terima Kasih Bung Yeri Yang Sudah Berkenan Hadir Tuhan Yesus Memberkati Bung Yeri Dan keluarga Serta Pelayanan Yang Luar Biasa Yang Jarang Dilirik Oleh Gereja Tetapi Bung Yeri Menyediakan Waktu Dan Hati Untuk Itu Terima Kasih Kepada God Lovers Yang Setia Menonton Diaspora TV Talkshow Semoga Tayangan Ini Bermanfaat Bagi Anda Semua Tuhan Memberkati Memberkati Tuhan Tuhan Kaulah Harapanku Tuhan Kaulah Penolongku Takkan Takkan Pernah Kau Biarkan Aman Selalu Ku Di Dalammu Walau Padai Datang Menghadang Bukit Bukit Pun Bergoncang Takkan Pernah Kau Biarkan Yesus Engkau Segalanya Bagiku Tuhan Kaulah Harapanku Tuhan Kaulah Penolongku Takkan Pernah Kau Biarkan Aman Selalu Ku Di Dalammu Walau Padai Datang Menghadang Bukit Bukit Pun Bergoncang Takkan Pernah Kau Biarkan Yesus Engkau Segalanya Bagiku Kau Dan Aku Bersamanya Maksud Yumi Engkau Terima kasih.